Dinas Perikanan Kota Batam akan meningkatkan pengawasan penyaluran solar subsidi ke nelayan, guna mencegah terjadinya penyelewengan. Sebelumnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menangkap dua pelaku penyelewengan solar subsidi untuk nelayan di Kota Batam. Dinas Perikanan Kota Batam menyayangkan aksi kedua pelaku berinisial R dan NL ini. Solar subsidi yang seharusnya dapat dirasakan oleh nelayan kecil justru dijual kepada industri. Dinas Perikanan akan melakukan peningkatan pengawasan untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi. Selain itu, mereka juga mewacanakan menggunakan kartu kendali BBM bagi nelayan agar proses pengambilan solar subsidi dari SPPN hingga ke tangan nelayan tetap terpantau. Berikutnya adalah pengambilan SPPN hingga kecil untuk mengantisipasi hal serupa kembali terkenal. Sebelumnya diberitakan dua orang warga Batam diringkus di Treskrimsus, Polda, Kepulauan, Riau saat menjual BBM solar subsidi milik nelayan ke sejumlah industri di Batam. Sejumlah surat rekomendasi pengambilan BBM solar subsidi, dua unit mobil pelangsir solar, serta puluhan jari gen berisikan minyak solar bersubsidi milik nelayan disita polisi sebagai barang bukti. Dan Kurnia melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!